Punya emas digital dan mau cetak fisik emasnya, tapi masih bingung berapa biayanya. Nah di video kali ini, kita akan bandingin platform investasi emas digital yang punya biaya cetak termurah. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini, kita akan bandingin platform investasi emas digital yang punya biaya cetak fisik yang termurah. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Di Indonesia, ada beberapa platform emas digital. Nah dari platform emas digital ini menawarkan fitur, yaitu cetak fisik emasnya. Nah kalau misalnya kita cetak emas digital kita, itu ada biaya tambahannya. Biasanya kita sebut dengan biaya cetak emas. Nah biaya cetak emas ini beda platform, beda juga ya harganya. Dan di sini kita akan coba bandingin dan cari yang termurah. Platform investasi emas digital yang akan saya bandingin itu ada tiga. Pertama, peluang, pegadaian digital, dan juga laku emas. Kenapa sih bang pakai tiga platform ini aja? Karena menurut saya tiga platform ini cukup mewakili. Pertama, brand awarenessnya cukup tinggi, dan juga harga dan spreadnya cukup kompetitif. Jadi mewakili lah ya, hampir mewakili platform investasi emas digital yang lain. Sekarang langsung aja kita coba buka aplikasi yang pertama, yaitu peluang. Sebelumnya saya juga udah bikin video review-nya tentang aplikasi peluang. Buat kalian yang belum nonton, silahkan klik link-nya di sini. Langsung aja kita buka sekarang aplikasinya. Oke, buat kalian yang belum punya, download di Playstore dan di Appstore ya, seperti biasa. Nah, untuk yang harga emas, peluang, itu di Rp923.248. Nah, ini adalah harga tengahnya ya guys ya. Kalau kalian mau beli, itu harganya klik ada di sini. Jadi Rp931.398. Untuk harga emas digital peluang 1 gram-nya. Nah, kalau mau dicetak, itu nambah lagi duit. Itu untuk yang kepingan 1 gram, ini di peluang harganya Rp95.000, biaya cetaknya. Untuk yang peluang sendiri, kepingannya itu adalah Antampress yang baru. Kepingan yang baru ya, nggak ada pilihan merek lain dan juga Antamp yang lama. Nah, ini udah kita lihat, biaya cetaknya itu Rp95.000 untuk yang 1 gram. Kalau misalnya kita jumlain, sama harga emas digitalnya itu, harganya jadi Rp1.026.898. Harga ini adalah harga cetak emas di peluang ya. Artinya kita udah pegang fisik emasnya berupa Antamp 1 gram. Sekarang kita buka aplikasi yang kedua, yaitu adalah Laku Emas. Jadi Laku Emas ini brand awarenessnya juga cukup tinggi ya. Di sini tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau beli, itu harganya di Rp915.000 guys, untuk yang Laku Emas ya. Rp915.000. Terus kalau kalian mau cetak dan tahu berapa biaya cetaknya, itu di sini guys, di tarik fisik. Nah, kalau misalnya di Laku Emas, ada pilihan Antamp dan juga Lotus Archie. Kita ambil yang Antamp aja supaya seragam. Biaya sertifikatnya itu di Rp110.000. Nah, kalau udah ketemu Rp110.000, kalau misalnya kita tambahin dengan Rp915.000, itu hasilnya jadi Rp1.025.000 untuk yang Laku Emasnya, untuk yang Antam Fisik 1 gram yang baru, kalau misalnya kita mau cetak di Laku Emas. Sekarang langsung kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu Pegadaian Digital. Seperti biasa, kalau belum punya aplikasinya, download di Play Store maupun di App Store. Tampilannya seperti ini, kalau misalnya kita buka, kita klik aja yang tabungan emas ya guys. Nah, di sini ada harga beli emasnya dan harga jual emasnya berapa. Kita ambil yang harga beli emasnya itu di Rp923.000. Pas, Rp923.000. Kalau yang di sini, untuk yang Pegadaian Digital ini, tampilannya Rp9.230.000, itu untuk yang 0,01 gram ya. Kalau misalnya 1 gram ya, tinggal kali aja Rp100 sebenarnya. Terus, kalau misalnya kalian mau cetak, kalian pencet yang cetak ini, nah cetak emas, pesan dari aplikasi, pencet yang cetak sekarang aja. Pilih rekening asal. Nah, pilih rekening yang ini, dan pilih merek cetakan. Untuk yang Pegadaian Digital, ada 4 merek emas batangan yang bisa kalian cetak. Antam, UBS, Lotus Archie, sama Galeri24. Untuk sekarang, kita coba yang Antam ya, supaya seragam. Tambah cetakan, pilih denominasi. 1 gram Rp120.000. Oke, jadi, biaya cetak fisiknya, untuk yang di Pegadaian Digital itu Rp120.000. Kalau misalnya kita jumlahin, sama harga emas digitalnya, yang Rp923.000 tadi, berarti hasilnya itu, di Rp1.043.000. Untuk, kepingan Antam, yang baru, yang 1 gram, kalau misalnya kita beli, di Pegadaian Digital. Nah, tadi kita udah bandingin, harga dari 3 platform emas digital. Sekarang, kita coba cari yang termurah. Buat cetak emas Antam, 1 gram, di peluang itu, harganya Rp1.026.898. Untuk yang laku emas, di Rp1.025.000. Sedangkan Pegadaian Digital, harganya Rp1.043.000. Jadi, kalau misalnya kita lihat harganya aja, bisa disimpulkan bahwa, yang paling murah itu, adalah laku emas, dengan harga Rp1.025. Rp1.025.000. Untuk cetak emas, kepingan dalam, yang gramasinya 1 gram, dan juga merek Antam. Nah, saya mau nambahin catatan dulu, kalau misalnya, di laku emas, itu ada fitur ATM emas. Artinya, kita bisa ambil emasnya itu, di ATM laku emas, yang tersebar di beberapa kota besar, di Indonesia. Terus yang kedua, untuk yang Pegadaian Digital, emasnya itu, nggak bisa dikirim ke rumah kita. Kita bisa pilih, kita mau ambil di outlet mana, di outlet tempat kita registrasi, atau outlet tempat kita tinggal, bebas, kita pilih aja. Nanti emasnya itu, akan dikirim ke situ, dan bisa kita ambil. Kurang lebih, waktunya itu, di satu bulanan. Sedangkan, untuk yang peluang, kita nggak bisa ambil langsung, ke kantornya si peluang. Emas itu harus dikirim ke rumah kita, atau ke kantor kita. Nah, mau nggak mau, itu bakal ada biaya asuransi, dan juga ongkos kirim. Kemarin saya ada bikin video tarif fisik peluang, videonya ada di sini ya, itu biaya asuransinya, di sekitar 2,5% dari total harga emas. Terus juga, ongkina beda-beda, kalau kemarin saya itu, kena di 8 ribu sampai 9 ribuan. Nah, jadi untuk yang harga peluang di sini, itu belum fix ya. Akan disesuaikan juga, sama tempat kalian tinggal, dan juga nominal, berapa banyak emas yang kalian beli. Nah, sekarang kita udah ketemu nih, harga yang termurah, dari 3 platform emas digital, yaitu laku emas, harganya di 1 juta 25 ribu, untuk kepingan antam yang 1 gram. Tapi rasanya nggak abdol, kalau misalnya kita nggak bandingin sama pabriknya, yaitu butik antam. Sekarang langsung aja kita bandingin, yuk, buka websitenya logamulya.com. Nah, setelah dibuka tampilannya seperti ini, buka yang beli emas. Klik yang beli emas. Nah, nanti langsung kita cari yang 1 gram. Harganya itu di 988 ribu, guys. 988 ribu, ini belum sama pajak PPH ya. Nah, kalau misalnya di total, itu harganya segini. Kalau misalnya nggak punya NPPP, kena 0,9 persen, harganya jadi, pajaknya jadi 8.892. Jadi totalnya itu jadi 996.892 rupiah. Untuk yang harga total ini, eh sorry guys, untuk yang PPN 11 persen ini, itu nggak jadi ya guys ya. Karena kemarin beritanya, barang-barang naik PPN-nya dari 10 ke 11, terus emas batangan juga, bakal kena PPN 11 persen. Tapi karena nggak jadi, dan juga di catatan ini, udah ditulis ya, PPN tidak dipungut. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total. Mungkin sistemnya Antam yang belum diganti, total, karena kemarin sempat ada isunya ya. Bukan sempat ada isunya sih, apa namanya, udah pengen, tapi dibatalin, karena memang terlalu besar kali ya. Jadi nggak jadi dipakein PPN. Nah, jadi ketemu harganya di Rp. 996.892. Kalau misalnya kita bandingin sama laku emas, harganya itu di Rp. 1.025.000. Lebih murah beli yang di butik Antam langsung, daripada beli di laku emas. Terus bang, kalau misalnya lebih murah beli langsung di butik Antam, ngapain kita capek-capek investasi di emas digital? Emas digital juga punya kelebihan yang emas fisik nggak punya. Nah, apalagi kalau misalnya sistem kita itu seperti nabung. Misalnya, saya ambil contoh, budget kita nabung itu di 1 gram, biar gampang deh ya, 1 gram tiap bulan. Kita nabung emas digital di 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, selama 10 bulan, totalnya jadi 10 gram. Nah, 10 gram ini kita bisa cetak ke emas fisik pilihan kita. Kalau misalnya cara kita seperti ini, udah pasti harga dan spread dari pembelian emas kita itu bakal lebih kecil dan menguntungkan investasi emas kita. Dibandingin sama kalau misalnya kita beli emas fisik yang 1 gram, 1 gram, 1 gram tiap bulan, nanti kalau di total, diakumulasi dan di compare hasilnya sama emas digital, itu spreadnya bakal lebih gede yang emas fisik. Kenapa bisa lebih mahal yang emas fisik? Alasannya adalah kalau misalnya emas fisik itu spreadnya ditentuin sama gramasi. Artinya semakin kecil berat emas, harga emas per gramnya juga akan semakin mahal. Lainannya kalau misalnya di emas digital, spreadnya itu flat dihitung per gram, nggak pengaruh. Misalnya kita mau beli 1 gram atau 100 gram, spreadnya itu sama aja. Kesimpulannya, Bang, jadi mendingan kita beli yang langsung di butik antam aja, atau beli di emas digital? Jawabannya tergantung. Nah, kalau misalnya kita beli yang di emas digital, ada 3 platform yang tadi saya bandingin. Yang paling murah itu laku emas, untuk tarik fisik emas antam 1 gram. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama yang logamulia.com atau butik antam, butik antam lebih murah untuk pembelian emas fisiknya. Tapi masing-masing punya plus minus. Kalau misalnya kalian lebih pengen pegang fisik emasnya, saya lebih saranin kalian untuk langsung beli aja ke butik antam atau mungkin pokok emas, langganan kalian, supaya kalian bisa dapetin harga yang lebih murah. Dibandingin sama kalau misalnya kita beli emas digital, terus cetak emasnya, terus kena biaya cetak, mungkin kena asuransi, dan juga ongkos kirim. Bakal jadi dobel-dobel gitu ya, sehingga investasi emas kita bakal lebih nggak menguntungkan. Tetapi, kalau misalnya kalian lebih prefer yang nilai investasinya lebih tinggi, nggak usah pegang fisik, nggak apa-apalah. Pilih aja emas digital. Karena memang spread dari emas digital itu lebih murah daripada emas fisik. Jadi sesuaiin aja sama kondisi kalian. Pilih yang emas fisik, beli langsung di butik antam, atau di emas digital. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apa platform emas digital pilihan kalian? Yang paling murah, atau mungkin kalian udah punya jagoan sendiri, dan udah mulai nabung di situ? Share di kolom komentar ya. Oke guys, itu tadi video saya, tentang perbandingan harga cetak emas antam, di tiga platform investasi emas digital. Share ke teman-teman kalian, yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like, kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi, di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.